hai 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 sebelumnya pihak sana kan selalu mengungkit-mungkit terkait dengan melakukan penelantaran terhadap orang-orang gimana terus dari dia di dalam perut sampai gede umur 16 tahun yang ngasuh itu siapa yang ngegedein siapa kalau ngelawan orang tolol ini ribet juga gue jadi puyong sendiri itu udah kehabisan kata-kata gua udah buat maki ke orang lupa makanya gua dimanjauh ya gua jenis depan itu Laura nanya siapa yang ngomong yang sibuk siapa ini anak ibunya bertanya-tanya lagi rasman mana ada bapaknya lu pikir gua membelah diri monyet soal soal edak-edak yang mau jadi bisa tibuk disembur kalau enggak soalnya kenapa lagi ya mungkin udah apapan teteh kali makanya teman-teman mulu Hai enggak dulu jangan nanya orang-orang nggak penting adalah hidup inilah ya kok apa konsentrasi ini kasusnya aja ini minggu depan ya kan ini ada berita menarik ya jadi kalian persiapkan diri dari pagi sampai malam tuh udah gua kasih tau klunya terkait siapa rasman masalah inilah fadil fadil di korek yang korek saja coba dipadil terjumat dikumpul ketika mukai kalian happy deh nanti gua nitip ya karena gua mau berangkat utro titip di jambak atau di ludahin atau kepalanya terserah terima kasih hadiah hari apa cuma teramat ya tunggu aja minim ini udah minggu ini udah Senin kan Senin pasara buka bisnis atah baik-baikin mungkin ada doa khususnya semoga dilancarkan aja semua masalah ini wajib selesai ya bisa kembali hidup dengan normal biar bisa kerja lagi dengan enak umroh juga tenangin diri mau bisa dimana aja emang kebetulan lagi ada rezekinya aja sekalian gue berangkatin juga tiga orang untuk berangkat umroh kan maksud Bang Fahmi diberangkatin umroh dia kaget ada tim ada teman ada sahabat juga yang kap dari dulu namanya Denny dari dulu pengen umroh kan jadi yang mumpung ada rezeki ya udah berapa lebih ampuh juga doanya artinya untuk lebih apa lebih ampuh lagi doanya ampuh lebih ampuh untuk Laura maksudnya untuk si ini juga di FSF agar ampuh gitu ya langsung ya doan langsung udah ampuh doa gue sempet katanya kemarin ada isu katanya Laura diguna-guna tuh tanggapan lu tanggapannya kalau gua pokoknya kalau masa ini udah selesai kan sesuai janji gua janji gua mau robohin rumahnya tunggu tapi aku masih masih ngerekat uangnya berapa total yang masuk ini nggak mohon doanya nih pos kalian mau mohon satu-satu yang lain-lain aja dia melihat hasil-hasil gimana nih perasaan tiga melihat hasil-hasil kemarin misi lain kan lu bisa mengerah juga ada laporannya masuk sebetulnya ada itu visum atau enggak ya itu bisa dijerat ya bang kalau kalian belajar tentang undang-undang perlindungan anak di bawah umur ya mau ada visum atau tidak ada visum ya harusnya si monyet padel itu mau dipenjara kita membuat laporan dua kan hanya memperkuat mereka terjebak dari laporan kita ya udah makanya dia pusing sendiri sana kemari orang cari buktika ada lu bisa bisa tangkis ini masalah saya sudah siapkan secara matang ini perkuat-perkuat Hai jadi gini ya Eva dan monyet ngereka sama Rasman bagong ya lu denger ya kemarin lu bisa pulang bisa joget-joget tim maaf apores itu bukan berarti lu nggak salah itu sesuai sama SOP yang berjalan saja memang SOP nya seperti itu panggilan klarifikasi dulu ya ya bang habis itu baru penyelidikan sambil nunggu visum karena visum ini kan nggak langsung sehari dua hari keluar enggak karena rumah sakit bukan punya bapak moyang gue ya semua ada prosesnya ada mekanismenya nah minggu inilah semuanya sudah rangkum ya ya sudah lihat aja lu masih bisa joget-joget nggak nggak tahu gue bukan kepolisian